Intro Anda menyaksikan News Update, saya Andralus Manda Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU temukan banyak pelanggaran persaingan usaha di sektor penerbangan KPPU sudah memiliki dua alat bukti dan segera akan dipublikasikan Pelanggaran yang dilakukan industri penerbangan yaitu penetapan harga tiket pesawat, penerapan tarif kargo udara Dugaan pemboikotan, rangkap jabatan, tarif bagasi dan travel umroh Terkait pelanggaran rangkap jabatan, KPPU sudah memanggil tiga orang yang masuk dalam Komisaris Baru di Sriwijaya Air Yakni Ari Askara, selaku Direktur Utama Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansah, selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia Dan Juliandra Nur Cahyo, Direktur Utama CityLink Indonesia Jika terbukti bersalah dalam melakukan pelanggaran persaingan usaha Maka KPPU akan memberikan sanksi maksimal 25 miliar rupiah Misalnya tidak mengatur harga, tidak mengatur area pemasaran, tidak mengatur jumlah produksi Jadi ada beberapa dugaan pelanggaran di industri penerbangan Yang pertama itu tentunya dugaan penetapan harga untuk tiket, main grup dan jalan grup Yang kedua penetapan harga untuk kargo Yang ketiga rangkap jabatan, itu kosong sama masuk penyidikan Tahapan sebelum masuk ke persidangan Kemudian untuk yang dugaan menghalang-halangi RSI Setelah publik itu dibilang pemboikotan ya Kami tidak pakai itu di undang-undang limanya Jadi itu, kemudian juga ada travel umroh Ini masih penyidikan, tapi masih paling terking Jadi poinnya adalah KPPU hari ini menemukan ada begitu banyak pelanggaran persaingan di sektor penerbangan Sudah dipanggil semua, semua pihak sudah dipanggil Tentunya saja nanti tinggal nunggu hasil penerbangan dari investigator untuk ekspos minggu depan